Halo teman-teman investor, jumpa lagi dengan saya Arby Dianto, founder Bulasarju.com Teman-teman, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk diskusi tentang buku yang baru saya tamatkan berjudul The Psychology of Money karya Morgan Housel Menurut saya, buku ini sangat menarik Ikuti penjelasan berikut ini Ya teman-teman, buku ini baru terbit pada akhir 2020 tetapi fenomenanya sungguh mengejutkan banyak orang dan populer di mana-mana Ada satu alasan penting yang menurut saya buku ini cukup layak kita bahas meskipun telah terbit, baru terbit pada sekitar 2 tahunan ini ya Yang pertama, buku ini mengajak kita semua berdiskusi bahwa persoalan keuangan bukan perkara tentang rumus-rumus tentang formula tentang pemahaman Anda soal apa namanya kalkulasi yang rumit valuasi dan segala macamnya bukan, bukan tentang itu persoalan keuangan juga bukan perkara apakah Anda seorang yang educated lulusan kampus terkenal dan seterusnya seperti itu bukan soal pekepintaran intinya seperti itu persoalan keuangan adalah persoalan tentang psikologi persoalan keuangan adalah tentang pemahaman tentang diri kita tentang perilaku tentang sejarah keuangan itu sendiri nah, di dalam buku ini ada 20 bab yang ditulis dengan gaya ringan dengan gaya cerita disajikan dengan ilustrasi-ilustrasi dari kisah nyata juga kutipan-kutipan dari buku ya Anda akan diajak misalnya berdiskusi tentang konsep baru keuangan nah, bayangkan buku tentang keuangan tetapi kita diajak berdiskusi tentang melihat cara pandang baru untuk melihat kekayaan misalnya bahwa kekayaan itu bukan perkara jumlah uang kekayaan itu bisa bersifat relatif Anda yang penghasilan 10 juta Anda yang penghasilan 50 juta yang 100 juta Anda yang penghasilan OMR misalnya semua punya perspektif sendiri tentang kekayaan itu pengelulis ini juga mengutip Charlie Mangga di sana Charlie mengatakan bahwa cita-citanya bukan menjadi kaya cita-citanya adalah menjadi mandiri nah, itu jadilah terbelakang penulis ini Morgan Housel disinilah kita bisa memaknai kekayaan itu tentang misalnya bagaimana kita bisa merdeka mengatur waktu kita bagaimana kita bisa merdeka mengatur pekerjaan kita bagaimana kita bisa merdeka mengatur kapan dan dimana kita bersikap dalam keuangan dalam pekerjaan dalam keluarga dan seterusnya kemerdekaan itu kekayaan maaf kekayaan itu juga berarti tentang reputasi yang sangat mahal harganya bagaimana kita menjaga reputasi itu penting sekali reputasi bisa hancur dalam misalnya sebuah email reputasi bisa hancur dalam sebuah tweet misalnya seperti itu jelas sudah banyak sekali pupi-pupi di Indonesia ya seperti itu di dunia juga banyak seperti itu nah kekayaan juga tentang bagaimana Anda bisa mempunyai waktu yang lebih banyak dengan keluarga misalnya seperti itu nah ini menurut saya menarik sebuah buku keuangan dimana kita selama ini dibombardir dibombardir dengan informasi yang yang bersifat artifisial menurut saya yang mengajak kita melihat kekayaan dari sisi orang-orang yang suka memamerkan harta yang belakangan sering kita kenal dengan istilah flexing memamerkan kekayaan penulis juga mengungkap di buku ini bahwa sesungguhnya kekayaan itu adalah banyak hal yang tidak terlihat bukan mereka-mereka yang menonjolkan atau memamerkan kekayaan banyak dari mereka yang seperti itu punya hutang yang menumpuk yang nyatanya tidak bisa mampu dibayar oleh mereka kita sendiri sudah melihat buktinya di Indonesia ada mereka-mereka yang gemar menonjolkan arogansi kekayaannya bahkan dengan argumen-argumen atau perkataan yang kalau kita lihat dalam 20 tahun yang lalu itu mungkin sangat menyinggung sekali ya ternyata-nyatanya mereka mengabatkan orang-orang lain untuk melihat diri mereka yang wah itu dianggap kaya menggoda impian orang agar kaya dan menawarkan produk-produk yang buruk yang menyerumuskan keuangan banyak orang disitulah nah dengan memahami konsep-konsep yang baru ini kita diajak saya rasa ya menurut saya ini cukup menarik buku tentang keuangan tapi mengajak kita melihat bukan seperti itu kekayaan itu ya disitu yang kedua tidak hanya itu buku ini juga mengajak kita berpikir tentang apa ya tentang argumen bagaimana kita membangun kemandirian itu misalnya ada beberapa faktor teori psikologi yang ditawarkan misalnya dengan latar belakang yang berbeda kita itu bisa mempunyai keputusan yang berbeda dari kondisi orang-orang yang berbeda yang hidupnya struggling mungkin berbeda yang dengan orang-orang yang hidupnya sudah agak mapan seperti itu kedua latar belakang itu orang-orang yang tidak pernah menghadapi resisi besar dengan mereka yang pernah menghadapi akan mempunyai kecenderungan yang berbeda seperti itu belum lagi faktor watak belum lagi faktor keluarga belum lagi faktor pendidikan budaya dan seterusnya semua itu kalau kita hadapkan dengan beberapa faktor yang berhubungan dengan finansial misalnya keberuntungan dan resiko keberuntungan itu faktanya banyak menyumbang terhadap keberhasilan keuangan seseorang ada beberapa contoh misalnya di waktu yang sama Bill Gates dan seorang temannya mengalami nasib yang berbeda seperti itu padahal Bill Gates sendiri disana mengaku di buku ini mengaku dia sebenarnya tidak lebih cerdas daripada temannya yang satu ini tapi keberuntungan berkatanya yang lain temannya meninggal dunia dalam waktu muda Bill Gates bisa membangun kerajaan keuangannya di Microsoft seperti itu bisa dipahami ya begitu pula dalam pandangan soal resiko ini kita bisa diskusikan lebar sekali kalau Anda terjun di dunia value investing misalnya resiko anggapannya berbeda-beda fluktuasi itu memang beresiko bagi sebagian besar orang tetapi kalau tetapi kalau kacamata atau perspektif atau cara pandang kita untuk menaruh kekayaan itu dalam waktu yang lebih lama resiko itu nanti akan hilang kita juga ditawarkan dengan teori lain misalnya tentang komponding atau penumpukan komponding itu penting sekali makanya ketika Anda tahu tentang perspektif dan komponding Anda akan nyaman kalau Anda menyadarinya Anda kalau Anda setuju dengan perspektif itu mungkin banyak orang lain yang tidak setuju seperti itu atau perspektif lain misalnya kondisi yang berbeda sikap yang berbeda bahwa kita semua berbeda Anda dan saya juga berbeda kalau Anda kacamatannya jangka panjang ya mengarungi resiko jangka pendek itu tidak ada masalah begitu yang disajikan di ini ibaratnya gini Anda punya tiga pilihan di sana ketika Anda mau menaruh uang apakah Anda dalam jangka panjang tetapi menyerak resiko jadi Anda istilahnya harus harus oke-oke saja dengan misalnya minus berapapun yang terjadi di pasar modal itu misalnya kayak gitu atau Anda tidak nyaman itu tapi Anda harus pakat Anda hanya bisa memperoleh keuntungannya rendah seperti aset-aset yang dijamin oleh pemerintah misalnya seperti itu paham kan atau pilihan yang lain misalnya dicontohkan di buku ini yaitu mengambil cara yang yang nakal yang yang menghilangkan faktor resiko itu menghilangkan faktor jangka panjang misalnya contohnya di buku ini adalah mengambil mobil punya orang lain dalam kasus itu tentu tentu buruk secara kriminal tetapi dalam pandangan finansial itu adalah katakanlah kita ambil itu keputusan yang rasional banyak dilakukan oleh orang-orang di dunia bisnis di dunia keuangan dengan dengan mencuri keuntungan dari dari para di rumah jangka panjangnya mereka dengan fraud dengan manipulasi keuangan jadi tidak ada yang gratis di dunia ini nah dalam pemahaman itu kita akan menurut saya ya kita akan lebih realistis kita akan tahu mana keputusan-keputusan keuangan yang yang juga dalam teori yang lain ditawarkan oleh penulis yaitu kita sebaiknya mengambil keputusan yang rasional bagi kita yang masuk akal bagi kita masuk akal bagi pelakunya karena masuk akal berlawanan dengan rasional misalnya contoh gini dalam kalkulasi ya adalah sebuah hal yang apa rasional kita harus menabung misalnya rutin segini-segini segini seterusnya fix dalam dunia nyata kemungkinan itu bisa berubah misalnya seseorang karirnya berubah perusahaannya ada masalah ada risiko-risiko yang lain tentang ekonomi dan seterusnya kayak gitu itu harus itu harus kita kita bertimbangkan juga disana penulis menawarkan tentang konsep apa namanya ruang akan kesalahan ya sabarnya seperti itu ini mirip yang dipahami oleh value investor margin of safety nah dengan seluruh konsep yang ditawarkan penulis ini dan menurut saya sangat menarik dengan contoh-contoh yang relate dengan banyak orang makanya saya kira itu alasan buku ini menjadi begitu fenomenal dalam membuat singkat ya menurut saya buku ini bisa menjadi awal yang yang baik yang bisa dibaca oleh setiap orang ya untuk 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 mempelajari untuk memberi kerangka kerja untuk meletakkan apa ya dasar-dasar yang penting bagi tatanan finansial mereka apakah mereka agar ya bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini dalam dunia keuangan yang gratis maka anda harus selalu waspada begitu pula tentang bodaan pesimisme enggak semuanya pesimisme itu realistis dunia yang 70 tahun yang lalu mungkin dibayangkan orang-orang tidak akan terjadi nyatanya terjadi di masa sekarang bagaimana dunia 50 tahun lagi ketika mungkin anda yang baru berusia 20 tahunan berusia 70 tahunan itu itu bisa jadi sangat berbeda dan itu tidak layak untuk kita pertimbangkan nyatanya tidak ada manusia di bumi ini yang bisa meramalkan persis sekali ya masa depan bisa meramalkan seperti itu demikian resensi buku ini menurut saya buku yang menarik tetapi meskipun demikian saya kira ada satu hal yang bisa dianggap menurut saya menjadi kekurangan buku ini yaitu kurangnya bukti atau statistik yang yang dihadirkan oleh penulis tetapi memang buku ini bukan bukan buku semacam ajakan buku ini semacam buku evaluasi dari sejarah keuangan dari sejarah psikologi perilaku keuangan yang diambil oleh masyarakat kemudian diungkapkan begini loh yang terjadi di masyarakat menurut saya ini buku menarik yang bisa menjadi pertimbangan atau refleksi banyak orang meskipun dengan kekurangan ilustrasi kekurangan bukti yang disajikan di buku ini ya tetapi meski demikian saya kira mereka yang kurios mereka bisa menelusuri referensi yang disajikan oleh penulis dan bisa mempelajari lanjutan kisahnya ada banyak kutipan dari value-value investor yang ada di buku ini dari Graham dari Buffett dari Munger ya teman-teman demikian ulasan sekilas tentang buku Psikology of Money karya Morgan Housel jika Anda tertarik Anda juga bisa membelinya lewat toko bola salju di Tokopedia link yang ada di deskripsi terima kasih sudah mengikuti indikasi kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu di indikasi kemudian selamat menikmati